Intro Eh nanti ada pengajian Abah loh, mau ikut gak? Boleh, oke Hmm kenapa ya ulama atau kiai kayak gitu suka ngadain pengajian? Karena para ulama punya beberapa kewajiban, salah satunya yaitu mendakwahkan ajaran Islam Oh terus kewajiban yang lain apa? Nih kita lihat di kitab Bedi Janati ya Kewajiban ulama yang umat papat Dauh no ajaran Islam marang umat lo Roneh aweh pitudu kebagusan Ing umat Islam dongak no kebagusan Kewajiban ulama ing umat papat Dauh no ajaran Islam marang umat lo Roneh aweh pitudu kebagusan Ing umat Islam dongak no kebagusan Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW kasih sayang sikap eh aweng aku roh kesalahan umat eh ikhliqo wajiban ulama ikh umat yo ikh umat kandeng Nabi Muhammad yo ikh umat kandeng Nabi Muhammad Ya Rasulullah salam al-an'u Rupi' al-shadhi wa ta'udhi Iyadi wa ta'alami ilaljuh di wa ta'udhi wa ta'udhi wa ta'udhi Mendakwakan ajaran Islam ke umat Tua memberi petunjuk kebaikan Untuk umat Islam selalu mendoakan Wajiban ulama ke umat empat Mendakwakan ajaran Islam ke umat Tua memberi petunjuk kebaikan Untuk umat Islam selalu mendoakan Rasulullah salam al-Quran Al-Fatihah al-Quran Al-Fatihah al-Quran Al-Fatihah al-Quran Al-Fatihah al-Quran Keempat baru kasih sayang sikapnya Jika ada selama akan mereka Ini kewajiban ku lama keumat Mereka itu umat Nabi Muhammad Mereka itu umat Nabi Muhammad Ya Rasulullah salam al-Quran Al-Fatihah al-Quran Al-Fatihah al-Quran Al-Fatihah al-Quran jalan para ulama dalam melakukan kewajiban wah makasih ya infonya